Semoga rezekinya juga sama Amin Jadi di tantangan yang pertama ini Tuan Tagor punya 3 paket yang bisa kamu pilih salah satunya Yang pertama ada paket Dandut Yang kedua ada paket Mania Dan yang ketiga adalah paket Tiga paket tersebut memiliki tantangan yang berbeda-beda Paket dandut adalah paket paling mudah Dimana kamu akan diberikan 3 pilihan lagu Dan hadiahnya adalah 500 ribu plus bonus SMS sebanyak 1000 SMS Ini paket yang paling mudah jadi ada 3 pilihan lagu Lalu selanjutnya ada paket Mania Berisikan hanya 2 pilihan lagu Dan tantangannya adalah Suatu waktu di tengah lagu Koko akan merubah aransemen lagu Sesuai dengan Yang cocok sendiri Jadi bisa karena rock Bisa karena jazz Bisa karena reggae Ataupun ke arah genre musik yang lain Tapi Hadiahnya jauh lebih besar daripada paket dandut Hadiahnya apa emang? Hadiahnya 1 juta rupiah Plus bonus SMS sebanyak 5000 SMS Nah Dan kemudian ada paket namanya dadakan Betul Paket dadakan ini Kita tidak memberi tahu apa judul lagu yang harus kamu nyanyikan Jadi benar-benar kamu menerbang kira-kira Koko Marcel dan teman-teman memainkan musik apa? Kalau kamu sudah paham Nyanyikan dan selesaikan dengan baik Apabila kamu berhasil menyelesaikan dengan baik Maka ada hadiah sebesar 2 juta 500 plus bonus SMS sebanyak 10 ribu SMS Kamu pilih yang mana? Dangdut, mania, atau dadakan? Bianca, Dika Gue ke belakang bentar ya Kenapa? Bisikin 2 peserta berikutnya Kalau diterangin lagi lu busa Oh iya betul-betul Terima kasih Nardy Jadi Ferdy udah jelas ya Kira-kira Ferdy menurut keyakinan anda malam hari ini Paket mana yang kira-kira Ferdy mau pilih? Paling sulit dangdut Tengah mania Atau yang paling Oh sulit dadakan Dangdut paling muda Pilih yang mana? Gimana Ferdy? Silahkan Ferdy waktu kita tidak banyak Dangdut Dangdut mania atau dadakan? Apakah kamu lebih tertantang untuk memilih dadakan? Dengan hadiah yang lebih besar? Ya Cari aman aja kan dia? Cari aman aja Jadi? Bismillahirrahmanirrahim Ferdy pilih mania Mania? Pilih mania Yang sedang-sedang saja Baik Resikonya kamu adalah peserta pertama ya Kalau nanti di peserta kedua atau ketiga Memilih paket yang lebih tinggi Lebih sulit dadakan dan berhasil menyelesaikan Maka bonus SMS Kalau ini hanya 5 ribu SMS Dadakan 10 ribu SMS Yakin dengan paket mania? Insya Allah Yakin baik Oke Lihat? Sudah dijelaskan pak? Lihat pak Lihat pak Lihat pak Lihat pak Lihat pak Baik Akhirnya kamu Ferdy memutuskan untuk memilih paket mania dengan hadiah 1 juta rupiah plus 5 ribu SMS Silahkan dibuka Ini dia judul lagu yang bisa menjadi pilihan kamu Judul-judulan atau dia lelaki, aku lelaki Pilih yang mana? Silahkan Ferdy Pilih yang kamu hafal liriknya Yang kamu bisa menyanyikan dengan baik Dan ingat suatu waktu di paket ini Aransemen musik bisa berubah Ini dua judul ini menceritakan kisah hubungan gue sama Siki Kenapa? Judul-judulan Karena akhirnya cuma kawin-kawinan Yang kedua juga Dia lelaki, aku lelaki Bismillahirrahmanirrahim Ferdy coba Dia lelaki, aku lelaki Dia lelaki, aku lelaki Kenapa? Karena Anda merasa diri lelaki banget Atau punya kisah dengan lagu ini? Saya lelaki Insyaallah belum lihat Mudah-mudahan Lagunya masih inget Insyaallah Kalau Anda lelaki-laki Kenapa ditanya soal lelaki Saya pasu tak Ferdy Biasanya ini pengalaman Biasanya peserta pertama itu Rasa nervosnya jauh lebih besar Cuman bagaimana kamu pintarnya Menahan rasa nervos tersebut Dan menahan emosi Dan bisa memberikan yang terbaik Yang terpenting adalah Jangan membuat kesalahan Karena ketika kamu membuat kesalahan Lebih dari dua kali Maka Tua Takur akan memperhentikan lagu Pokoknya intinya kamu jangan melakukan keplesetan Sudah siap? Koko udah siap? Ini dia, Ferdi Dia lelaki, aku lelaki Sama lu semua ya Kau pemohon Dan kau Pendusa Manapa engkau Menindai diriku Terima kasih Aku lelaki Aku lelaki Aku lelaki Tiap punya cinta Aku pun sama Tetap kiraku Yang lebih jauh Mengenal dirimu Mengenal dirimu Mengenal dirimu Mendapat cintamu Saat pun Saat pun menampak Kau berpaling cinta Kau berpaling cinta Terima kasih Seperti hijau merah menghiasi dirimu Bagi kau ucapkan sore hilang cintamu Seperti cacanya kuku yang ada di jarimu Engkau tinggalkan luka dalam hatimu Engkau mengingat sediwa cinta Dengan dengita sejuta besar Dia lelaki, aku lelaki Dia punya cinta, aku bersama Terima kasih Mani matu perdi pakai jengit-jengit-jengit Sekalanya nyanyi Engkau, dia infrop muncul orang-orang Seperti hijau merah menghiasi dirimu Bagi kau ucapkan sore hilang cintamu Seperti cacanya kuku yang ada di jarimu Engkau tinggalkan luka dalam hatimu Engkau mainkan sandiwala cinta Dengan cerita Jangan juta dusan Dia lelaki Aku lelaki Suaranya enak banget ya Eh si Epul Terima kasih Ferdi Silahkan Ferdi berdiri disini Gimana Ferdi setelah selesai menyanyikan lagunya Apa yang kamu rasakan Yang saya rasakan satu tegang Sangat nervous Tapi udah biasa nyanyi dong Biasanya nyanyi insya Allah Tapi suaranya kayak punya radio deh Eh suaranya kayak punya radio gitu Kayaknya Insya Allah ya betul Kenapa punya radio Emang iya Siaranya di radiologi atau dimana gitu Salah satu radio di Bandung Tepat jadi Kabupaten Bandung Oke Ngomongin acara apa di radio itu Musik dangdut atau pop atau barat Kemudian semua program udah sempat dipegang Mulai dari India Pop Indonesia Barat Wih keren Kalo disuruh dicoba Nah tapi sekarang Mentok di Dangdut Sunda Mentok di Dangdut Sunda Disuruh pegang program Dangdut Sunda Coba dong Kalo Dangdut Sunda berarti peki bahasa Sunda tuh gimana Campur-campur ya Eh iya kak leres Coba siaran bahasa Sunda Coba siap Coba siap Acaranya di edition ya Tinggal isinya Dangdut Sunda Kalo misalnya mau request atau apa gitu gitu Oke Dicoba tengah sisinya Silahkan Eh Ceritanya bacaan SMS nih ya Iya boleh Oke siap Yop Baik lagi tentunya untuk Semua Semua Balad DMD Tengah kembali lagi bareng El Verdi Dan kali ini Sekarang Verdi bakal bacain SMS-SMS Yang udah masuk Di 0811 Blah-blah-blah-blah-blah-blah ya Ketemuan Verdi sama yang satu ini Oh Wow Wow Untuk Bang Narji Aduh etalala Namang Kang Narji Alhamdulillah sehat Hei SMS gak nyaut Kalo SMS gak nyaut Bacain dong Akan gak telepon Baca SMS 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 tuh gak nyaut ya Gak nyaut Saya pendengar yang bodoh Ya sudah tuh Saya coba angkat telepon saja kali ya Oke baiklah Untuk sama Balad DMD Boleh sekarang Verdi akan undang telfon Tunggu ya Balad DMD Verdi tunggu di 5 8 9 Sekian 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 No To 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 di lampu merah nah update nya disitu di olah cobek akang ta ada emang alhamdulillah akang ta lagi ngapain cenah masa gak tau di lampu merah ngapain sayang saya mah lagi dikejar-kejar lagi ya berarti ya oke yoi yoi saya boleh minta tolong atuh ah boleh boleh minta tolong apa nih bisa minta tolong gak tolong usir tuh cewek disebelahnya nih gak enak banget eh kok dia tau sih bukan gak keliatan bang di radio gak keliatan ya maaf deh maaf tapi memang ini ya maksudnya dia udah terlatih ya keliatan, berapa tahun siaran radio kamu? kamu tuh di radio yang sekarang kurang lebih mau 13 tahun mau 13 tahun? lah terus kalo dikasih pilihan mau jadi penyiara mau jadi penyanyi pengen semuanya pengen semuanya? siaran tapi nyanyi juga gitu pengennya siaran nyanyi pengen kayak AA juga kayak AA kayak gini-gini pengen aku pengen kayak saya saya aja gak pengen kayak saya oke kita minta komentar sahabat yang detail Profesor gimana Profesor untuk Ferdi Ferdi saya salut kamu orang Bandung gayanya bagus cakep semuanya punya makasih terima kasih saya percaya karena Bandung itu pusatnya mode ya tapi satu hal saya dengar kamu nyanyi capek ya karena temponya waduh bisa berapa dalam satu partitur itu satu ketukan itu kamu tertinggal berapa itu ya berapa ketuk ya yang jelas yang harus diperbaiki masalah tempo aja ya saya pikir suara kamu bagus kok cuma satu lagi nih kalau kamu membaca Al-Quran dengan cara begitu aja pasti salah artinya jialaki emang huruf J apa D jangan dibiasain ya yang bener gimana Prof dia dia saja hurufnya D bukan J nyanyikan sedikit boleh Prof saya kurang bisa ya nyanyi coba Profesor kalau komentar harus disertai sama itunya sekalian aduh apa sih apa sih praktekin contohin gitu silahkan coba dia nanaki aku nanaki aku nanaki biar aja D aja tadi saya dengar juga waktu mencintaimu dia masih cintaimu jangan dibiasain seperti itu artikulasi dia punya bapak jadi kayak gitu cukup ada lagi Prof saya pikir cuma segitu ya jadi yang harus diperhatikan adalah tempo dan artikulasi ya yang masih jauh tempo deh karena kalau siaran radio kan harusnya terdengar dengan jelas ya karena kamu bermain dengan suara ngasih informasi buat para pendengar jadi artikulasi itu penting sekali begitu ya Prof ya belajar dari dia siaran diaplikasikan di nyanyi juga harus jelas gitu ya Prof siaran sih masih bisa di toleri tapi kalau nyanyi pak artinya bisa jadi beda kan karena nyanyi itu syair yang dinikmati ya contohnya nih ini masukkan ini masukkan mungkin anda bisa sambil istri jahat lain artinya ya bang istirahat jadi istri jahat itu beda artinya jadi jangan kemana-mana tetap di DMD jadi jargonnya tegur terima kasih terima kasih terima kasih